Pemirsa untuk mengantisipasi kecurangan pemilu 2019, mantan Ketua MPR RI Amin Rais menolak perhitungan suara dilakukan di Hotel Borobudur. Ia meminta agar perhitungan suara sebaiknya dilakukan di gedung KPU. Mantan Ketua MPR RI Amin Rais meminta perhitungan suara pemilu 2019 tidak dilakukan di Hotel Borobudur. Hal ini diungkapkan pasca seminar publik bertajuk bongkar sekarut DPT di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Amin mengungkapkan bahwa ia mencurigai adanya sejumlah peretas yang dipersiapkan untuk mengakali jumlah suara di Hotel Borobudur sehingga ia meminta agar penghitungan suara dilakukan di gedung KPU saja. Namun saat ditanyai apa yang menjadi dasar kecurigaan tersebut, Amin enggan menjelaskan lebih lanjut dan hanya menegaskan bahwa suara rakyat harus dikawal hingga selesai. Jadi, besok perhitungan hasil pemilu, jangan pernah di Hotel Borobudur. Mereka banyak jen, banyak gendro di sana. Lebih baik di KPU atau di DPR. Sekali-kali jangan di Hotel Borobudur. Saya tahu di sana ada banyak sekali hackers dan lain-lain. Jadi, kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur. Apa Borobudur itu ya? Lebih baik di KPU atau di DPR. Itu yang paling penting untuk hari ini, yang lain tadi. Sebelumnya dalam acara seminar publik bertajuk bongkar sengkarut DPT ini, memaparkan sejumlah temuan data penduduk yang janggal seperti tanggal lahir yang sama, serta tahun lahir yang tidak valid. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini. Boya Aditya Trioprasetio memberitakan dari Jakarta.